Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel KimTV Official di kesempatan kali ini saya akan bikin tutorial singkat dan ringan ya teman teman yaitu cara merubah logo aux lens contohnya seperti ini di bawah ini ada beberapa logo ya jadi setiap config kadang kadang saya menggunakan logo yang berbeda beda nah di kesempatan kali ini saya akan tunjukkan ke teman teman ya gimana cara merubah logo ini contohnya seperti ini kalau ini untuk logo ultrawide nya seperti ini untuk gambar gunung untuk gambar bunga ini untuk makro lalu ini untuk lensa depth dan lain lain ya nah ini bisa kita custom ya atau kita sesuaikan dengan keinginan kita caranya sangat mudah sekali ini hanya perlu beberapa langkah saja namun sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang lagi dan buat kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih oke teman teman untuk selanjutnya langsung kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama kalian masuk dulu ke menu setting ya kemudian ke menu advance disini handphone saya saya set ke bahasa inggris ya untuk yang pakai bahasa indonesia silahkan disesuaikan saya ulangi lagi pertama masuk ke menu setting kemudian ke menu advance lalu ke bawah nah disini ada auxiliary camera atau kamera tambahan ya nah ini teman teman disini ada set icon nah disini bisa kita ubah misalkan ini first line ya atau kamera ke satu kamera utama ini bisa kita sesuaikan ini untuk lensa utamanya kita set ke kamera iris lalu yang ini ya ini kita ke triple 3 yang lensa kedua kemudian lensa ketiganya ini tadi untuk ini ya untuk lensa makronya kita pilih flower aja kemudian untuk yang terakhir lensa keempat kita bikin apa ya ini aja mountain aja teman teman kita coba nah seperti ini kita coba ya untuk lensa utama ini walk ya kemudian ini untuk lensa ultra wide ya yang gambar samsung 3 tadi 3 pohon ya nah ini untuk ultra wide nya saya tadi menggunakan logo samsung 3 maka seperti ini kemudian yang ini yang gambar bunga ini untuk lensa makronya nah seperti ini teman teman jadi objek jauh akan blur nah dia hanya fokus di objek dekat ya karena ini menggunakan lensa makro oke bisa dan ini untuk lensa yang terakhir yaitu lensa pokeh ya lensa depth disini dia hitam putih ini biasanya di config config yang dari kim tv official pasti saya matikan karena gak guna jadi lensa ini itu bekerja dengan lensa yang lain tujuannya untuk memberikan efek bokeh seperti itu teman teman jadi caranya seperti itu tambahan sedikit ya buat kalian yang mungkin lupa atau belum menonton video saya sebelumnya untuk setting kamera id cukup menggunakan ini ya aplikasinya kamera id lalu disini akan muncul kamera id di handphone kita contohnya ini saya menggunakan redmi note 10 itu 0 ini untuk kamera utama kemudian 1 ini untuk kamera depan ya lalu 21 untuk lensa ultrawide nya kemudian 22 ini untuk lensa makro ya jadi disini sudah ada keterangannya semua ya teman teman nah disini seperti itu kemudian 25 ini untuk lensa depth nya tadi ya yang warna hitam putih jadi seperti itu kemudian di inputkan ke sini ya ke kamera id yang tadi nah disini teman teman jadi kalau kalian mengalami force close itu biasanya kamera id nya tidak sesuai oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati